Jelang bergulirnya Piala Asia 2023, Sintayong diprediksi akan menghasilkan nama-nama pemain naturalisasi. Usai Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022, pelatih Sintayong pun dengan cepat mengevaluasi anak asuhnya. Sintayong mencoret beberapa pemain dari skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Dalam menata Piala Asia 2023, ada beberapa nama yang besar kemungkinan akan dicoret oleh Sintayong. Di posisi back ada dua pemain yang kemungkinan dicoret, yakni Edo Fabriansia dan Hansamu Yamapranata. Dua pemain itu dicoret bukan karena performanya buruk, tapi pada Piala Asia 2023 akan ada dua pemain naturalisasi yang melakukan debutnya. Yakni Sandy Walsh dan Sainah Patinama, kehadiran dua pemain itu melengkapi Jordi Amat dan Akan Bagot di lini belakang. Pada posisi lini tengah, Ricky Kambuaya kemungkinan juga dicoret. Pasalnya pemain asal Persib Bandung tersebut tidak mampu berbuat banyak di Piala AFF 2022. Posisi Kambuaya bisa digantikan oleh Marcelino Ferdinand yang tampil cukup bagus selama Piala AFF. Dua pemain depan yang kemungkinan dicoret oleh Sintayong adalah Ilija Spasodjivic dan Muhammad Ravli. Bahkan Spasodjivic yang di awal turnamen digadang-gadang sebagai mesin go tim Garuda ternyata gagal. Sementara Muhammad Ravli jarang dimainkan, pemain arema FC tersebut hanya menjadi pemain pengganti selama Piala AFF 2022. Selang menetap Piala Asia 2023, skuad Garuda pun tampaknya bisa lebih solid dan mentereng. Bahkan di Piala Asia 2023 nanti, timnas Indonesia setidaknya ada tujuh pemain keturunan dan naturalisasi berkualitas. Masalah timnas Indonesia U20 belum paham konsep ruang. Sintayong menyebut timnas Indonesia U20 membutuhkan setidaknya 4 perbaikan. Dalam pertandingan timnas Indonesia U20, sejatinya mampu mengimbangi permainan klub lawan. Secara keseluruhan, dalam setiap kali laga Sintayong mengaku puas dengan cara penampilan anak asunya. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti cara Indonesia U20 yang kurang bagus dalam bertahan. Pelatih asal Korea Selatan itu memberi 4 evaluasi. Ada 3 hingga 4 hal perlu diperbaiki. Ketetapan atau timing, counter attack. Ketika ambil bola dari lawan, seharusnya memiliki kecepatan ada untuk serangan balik, ujar Sintayong. Aspek lain yang fokus Sintayong ke depan adalah memberikan pemahaman kepada Ronaldo Kuate dan kawan-kawan soal memanfaatkan ruang di wilayah lawan. Sejumlah pemain penyerang Indonesia U20 kerap terpaku pada posisinya tanpa bergerak mencari ruang kosong agar bola yang dipegang rekan satu tim bisa dioper. Lalu ruang. Pemain masih belum bisa paham tentang konsep ruang. Maksudnya kalau ada pemain yang cari ruang kosong otomatis, bisa ciptakan ruang atau membuat peluang. Jadi harus ada yang datang dan pasing ke arah yang mampu menciptakan peluang situ. Namun tak lepas dari perhatian yang sangat menjadikan sorotan pelatih asal Korea Selatan tersebut, yakni soroti pertahanan. Pada kesempatan pertandingan persahabatan antara timnas U20 dengan klub Arab Saudi AL adalah FC di Stadion Emirhan Said. Turki 13 November 2022 lalu, pelatih Sintayong menyoroti lini pertahanan timnas Indonesia U20 saat kalah 0-2.